Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan berita acara hasil pemeriksaan yang kita tuangkan dalam berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020. Pada hari ini, Jumat, tanggal 4 bulan September tahun 2020 di kantor KPU Kabupaten Dompu telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020. Atas nama 1. Bakal Calon Bupati Haja Eri 2. Bakal Calon Wakil Bupati Ihtiar SH Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon KPU Kabupaten Dompu melakukan kegiatan sebagai berikut 1. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon 2. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon 3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut Dokumen 1. Persyaratan pencalonan Kelengkapan Lengkap Keabsahan Memenuhi syarat Dua Persyaratan calon Lengkap Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut Pendaftaran bakal pasangan calon Dinyatakan diterima Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 4 Dan masing-masing rangkap ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Dompu Berita acara ini disampaikan kepada 1. Satu rangkap untuk bakal pasangan calon 2. Satu rangkap untuk perwakilan partai politik atau gabungan partai politik 3. Satu rangkap untuk bawaslu Kabupaten Dompu 4. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dompu Komisi pemilihan umum Kabupaten Dompu 1. Ari Fudin Ketua 2. Ansori Anggota 4. Agustiawan Anggota 3. Agustiawan Anggota 4. Sulastriana Anggota 5. Yasir Anggota Semuanya ditanda tangani Dan telah di Stempel Bapak Ibu yang saya muliakan Selanjutnya Kami akan menyerahkan berita acara pendaftaran Dan model TT 1 KWK Tanda terima pendaftaran Bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2020 Dan Penyerahan surat pengantar Pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit umum Provinsi NTB Pada Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan Yang dilakukan dari tanggal 4 sampai tanggal 11 Kemudian Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu Wajib membawa hasil swab Untuk ditunjukkan Kepada pihak rumah sakit umum daerah Provinsi NTB Untuk itu Diminta dengan hormat Kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu Tahun 2020 Haja Eri Aryani Abu Bakar dan Ihtiar Esa Untuk Mengambil tempat di depan Untuk menerima berita secara pendaftaran Dan formulir Model TT KWK Dan lampirannya Saya pisahkan pak Saya pisahkan pak Tentangan acceptance Untuk dialon bupati dan wakil bupati Dan lapar Kepada di tengah Tentangan Kepada di tengah Sambung Tentangan Pada Kepada di tengah Terima kasih. 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 Terima kasih.